Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah daerah seperti Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dua rute penerbangan dari Makassar ke Manado dan Ternate terpaksa dibatalkan. Ratusan calon penupang tujuan Manado dan Ternate memenuhi loket tiket maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka gagal berangkat imbas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Penerbangan dari Makassar menuju Manado serta penerbangan dari Makassar tujuan Ternate dibatalkan. Dari data peringatan dini info penerbangan, abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang masih terpantau di ketinggian 15.000 feet yang berpotensi akan merusak mesin pesawat. Asalkan hasil paper test menunjukkan bahwa positif terdapat asap vulkanik di runway. Jadi debu-debu ini itu sangat berbahaya ketika dia itu masuk ke enjin pesawat. Jadi ketika debu itu masuk ke enjin, enjin itu bisa mati. Sejak erupsi hingga hari ini 14 penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar batal berangkat dan mengalami diver. Nah, teman-teman airline sudah kami ingatkan untuk tidak lagi menjual tiket ke Nadu sementara waktu. Guna meminimalisir kerugian penumpang, pihak maskapai memberikan kesempatan penumpang untuk revan atau reschedule jadwal penerbangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Ratusan calon penumpang maskapai Lion Group di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara mengamuk lantaran jadwal penerbangan kesejumlah wilayah dibatalkan pihak maskapai. Penundaan terjadi sebagai buntut dari erupsi Gunung Ruang. Ratusan calon penumpang melakukan protes kepada pihak maskapai Lion Group di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara. Mereka mempertanyakan keputusan maskapai yang tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surapaya, Manado, hingga Makassar. Pihak maskapai menjelaskan pembatalan penerbangan ini disebabkan bencana letusan Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara yang menghempuskan abu vulkanik ke arah jalur penerbangan. Pihak maskapai akhirnya meminta para calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket 100%. Saya ingin menunjukkan bahwa hari ini penerbangan dari Ternate Ternate kensil untuk Lion Group. Alasannya itu adalah pasti kita semua tahu di saat ini bahwa terjadi letakkan Gunung Ruang di Sulawesi, Gunung Ruang. Tidak ada pilihan lain, para calon penumpang terpaksa harus mengantri di loket. Namun mereka menyayangkan pihak maskapai yang tetap menjual tiket, padahal erupsi Gunung Ruang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dari Ternate Maluku Utara, Yusma Ilsa Ngaji Ainyus melaporkan. Pemerintah memberikan trauma healing atau layanan dukungan sosial kepada anak-anak pengungsi erupsi Gunung Ruang. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghilangkan trauma atau rasa takut pasca erupsi Gunung Ruang. Pasca erupsi Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara, anak-anak warga desa Laing Patehi yang berada di lokasi pengungsian di gereja Gemis Siloak mendapat trauma healing atau layanan dukungan sosial dari para psikolog Kementerian Sosial Sentra Tumoto dan Dinas Sosial Kabupaten Sitaro. Sebanyak 21 anak dari usia Balita hingga 11 tahun diajak pemain, menggambar, serta bernyanyi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang anak-anak pengungsi, serta mengatasi trauma atau rasa takut yang mereka alami di saat erupsi Gunung Ruang terjadi. Sementara itu pasca erupsi Gunung Ruang, material debu bercampur batu vulkanik yang memenuhi jalan dermaga dan jalan protokol Pulau Tagulandang dibersihkan aparat kepolisian dan basarnas. Tumpukan debu dan batu vulkanik setinggi 10 cm ini dibersihkan dengan peralatan seadanya seperti sekop dan sapu. Pembersihan ini bertujuan agar mobilitas kendaraan dari dermaga menuju poskop pengungsian dan sebaliknya tidak terjadi kecelakaan. Sementara hingga kini debu dan batu vulkanik yang ada di rumah warga belum dibersihkan. Karena sebagian masih berada di poskop pengungsian. Dari Manado, Jeffrey Langi, Anyus melaporkan. Yang pemersa aparat kepolisian bersama basarnas membersihkan material debu bercampur batu vulkanik Gunung Ruang di dermaga Tagulandang dan jalan protokol. Sementara itu ratusan warga masih bertahan di poskop pengungsian lantaran khawatir adanya erupsi susulan. Pasca erupsi Gunung Ruang, aparat kepolisian dan basarnas, berjibahku membersihkan material debu bercampur batu vulkanik yang memenuhi jalan dermaga dan jalan protokol Pulau Tagulandang. Pembersihan debu dan batu vulkanik setinggi 10 cm ini bertujuan agar mobilitas kendaraan dari dermaga menuju poskop pengungsian dan sebaliknya, tak terkendala dan tidak terjadi kecelakaan. Kami akan melakukan pembersihan di daerah botok yang itu memang sangat banyak dileluhi oleh masyarakat dan itu rawan kecelakaan di situ. Untuk membantu masyarakat di sini agar supaya nanti daerah ini bisa pulih kembali dengan cepat. Sementara debu dan batu vulkanik yang melanda rumah warga belum dibersihkan karena sebagian warga masih berada di poskop pengungsian. Sementara ratusan warga masih bertahan di 4 titik lokasi pengungsian dan rumah keluarga yang dianggap aman. 66 pengungsi berada di gereja sebaot dan SDN Inpres seaping salah. Warga memilih tetap mengungsi karena takut adanya erupsi sesulan dan atap rumah mereka bocor akibat hujan batu vulkanik. Karena bahan makanan sebab untuk kembali ke rumah-rumah itu semua sudah bocor. Dan untuk membeli makanan pun sekarang sudah tidak ada toko yang dibuka. Sebelumnya, erupsi Gunung Ruang Kecamatan Tagulandang sebanyak 2 kali memutahkan lahar disertai awan panas. Warga diimbau tidak beraktifitas radius 6 km dari kawak gunung. Dari Kebuatan Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, ANYUS, melaporkan. Pemirsa Mahkamah Konstitusi memastikan tidak akan ada deadlock atau kebuntuan terhadap putusan hasil Pilpres 2024. Pengambilan keputusan diprioritaskan melalui musyawarah untuk mufakat. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menjamin tidak ada deadlock dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Hingga pengumuman pada 22 April mendatang, Hakim Konstitusi terus melakukan rapat permusyawaratan Hakim atau RPH terkait pengambilan keputusan. Keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara berjenjang. Jika mufakat tidak tercapai, akan dilakukan voting terhadap 8 Hakim Konstitusi. Namun bila suara imbang 4 banding 4, maka ketua sidang pleno, yakni Suhartoyo, yang menentukan. Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang MK, sehingga dipastikan tidak ada deadlock atau kebutuhan dalam pengambilan keputusan di lembaga pengadilan. Ya, keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 Hakim Konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya, kan. Ini contoh ya. 4-4. Lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang MK itu, di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, ini contoh ya, kalau di sini, berarti ini yang menjadi putusan. Sementara Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulis Tiawati Irianto, menanggapi putusan MK akan menjadi ujian bagi negara Indonesia. Karena mengingat kasus ini menguji pilar-pilar negara hukum yang dimiliki Indonesia, mulai dari demokrasi, ham, dan mekanisme kontrol untuk mengontrol pemisahan kekuasaan. Nah, sekitar pemilu di MK itu diselesaikan di MK. Artinya kita juga sedang menguji pilar-pilar negara hukum. Pilar pertama itu adalah demokrasi, ya. Pilar keduanya adalah hak asasi manusia. Maka dari itu, sengketa pemilu Pilpres 2024 ini bersifat sangat khusus. Tidak bisa direduksi menjadi penyelesaian sengketa biasa. Sehingga ada harapan agar hakim MK bisa memikirkan pertimbangan yang melampaui analisis doktrinal. Dan Jakarta, Timur Tanai News, Lombokan. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Presiden 2024 pada Senin, 22 April 2024. Sebelum itu, pemirsa para hakim Konstitusi mengadakan rapat pemusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Anies Baswedan, Mohamin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sebelum memutuskan, para hakim Konstitusi akan mengadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menentukan hasil akhir dari seluruh proses sengketa Pilpres 2024. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak memilu langsung digelar pada 2024. NK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun, ada sejumlah keputusan dan peristiwa yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di NK. Di antaranya, untuk pertama kalinya, empat menteri dihadirkan untuk bersaksi di persidangan prihal isu bantuan sosial. Untuk pertama kalinya pula, majelis hakim memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyerahkan kesimpulan. Selain itu, banyak pihak yang mengajukan sebagai amikus kurie atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024 menjadi terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amikus kurie ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amikus kurie ini telah menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU 2024. Kini jelang putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak sama-sama optimis. Kubu Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranomo Mahfud MD sebagai pemohon optimis bahwa putusan MK bakal mengabulkan permohonan mereka. Sementara Kubu Prabu Subianto Gibran, Raka Buming Raka sebagai pihak terkait juga optimis putusan MK bakal menolak permohonan yang diajukan oleh Kubu Anies dan Ganjar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, sementara itu Pemirsa Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menghimbau agar pemilih pasangan nomor urut 2 untuk tidak menggelar aksi di hari sidang putusan perselisian hasil pemilu umum PHPU Pilpres pada Senin 22 April mendatang di depan gedung MK. Dasko juga menghimbau agar para pemilih tetap tenang mendengar dan menyaksikan sidang pembacaan putusan MK di tempatnya masing-masing. Diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran, Raka Buming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing di kantor atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 suasana di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi siang ini masih landai. Belum tampak adanya pengamanan ketat yang dilakukan aparat gabungan untuk mengamankan jalannya putusan sidang. Ya, pemirsa di sekitar gedung MK hanya tampak beton pembatas kawat berduri dan satu unit mobil barakuda yang telah disiagakan sejak bulan lalu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu harus selalu lintas di Medan Merdeka Barat maksud kami di Jalan Merdeka Barat tetap dibuka seperti biasa tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Mahkamah Konstitusi akan menggelar pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada Senin pagi mendatang. Ya, Mahkamah Konstitusi akan segera memberikan putusan sengketa Pilpres pada hari Senin 22 April mendatang. Lantas, bagaimana kondisi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi? Kita telah terhubung dengan salam rahmat. Salam, adakah persiapan tertentu di sekitar gedung MK Jelang Putusan Senin nanti? Ya, baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa untuk situasi terkini di Mahkamah Konstitusi. Saat ini masih terpantau landai. Belum terlihat adanya persiapan-persiapan khusus di tempat kami melaporkan saat ini. Dimana dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa hingga kini berbagai persiapan yang sudah terlihat di layar kaca ini adalah persiapan-persiapan yang memang sudah dilakukan pada satu bulan yang lalu lamanya. Dimana satu unit mobil barakuda lalu juga ada beton pembatas dengan kawat berduri maupun juga dari sejumlah kendaraan dari aparat kepolisian ini memang disiagakan begitu di tempat kami melaporkan saat ini di Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan dan juga meniagakan terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan jika nantinya terjadi. Dan dapat kami informasikan juga tentu berbeda situasinya Yudi dan juga Pemirca kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang sempat terjadi adanya aksi rincu atau juga bersidekang begitu antara kubu pendukung 02 maupun juga dengan yang berseturuh dengan kubu 01 dan juga 03 dimana pada hari kemarin memang sempat terjadi adanya kerincuhan yang bahkan terjadi adanya aksi saling lempar begitu yang terjadi mulai dari yang dilempar barang-barangnya begitu mulai dari botol air mineral lalu juga ada tanah dan juga batu dan memang kondisinya kalau kita bandingkan pada hari ini dan juga hari kemarin kondisinya cukup berbeda dan juga cukup kondusif pada hari ini karena mengingat ini juga sudah menjelang hamindua dari pengumuman hasil Sengketa Pilpres 2024 dan nantinya memang kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan Yudha dan juga pemirsa bahwasannya untuk pembacaan hasil sidang putusan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ini akan dimulai pada hari Senin pada pukul 9 pagi hari nanti 9 pagi hari nanti dimana nantinya akan dibacakan dua agenda sidang yang pertama dari sidang dari kubu 01 dan juga kubu 03 dimana nantinya akan dimulai terlebih dahulu dari informasi awal yang kami dapatkan bahwa nantinya akan dibacakan terlebih dahulu untuk sidang dari yang menggugat begitu dari pihak 01 yang akan dimulai pada pukul 09 dan nantinya akan dilanjutkan kemudian dan memang dari pantauan kami di lapangan Yudha dan juga pemirsa bahwasannya memang dari informasi yang kami dapatkan bahwasannya untuk rapat permusyawaratan Hakim atau RPH ini masih berlangsung hingga hari esok namun untuk rapat ini memang terbilang masih tertutup begitu sangat tertutup sekali yang memang dilaksanakan aja di lantai 16 dan kami juga maupun dari Humas ini juga sendiri tidak mengetahui mulai pukul berapa dan juga hingga pukul berapa nantinya sidang ini akan berlangsung dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk RPH atau rapat permusyawaratan Hakim ini dijadwalkan akan selesai pada hari esok namun memang sejatinya ini masih bersifat situasional mengingat dinamika yang terjadi di dalamnya apakah nantinya akan terjadi adanya gejolak-gejolak terjadi adanya perdebatan di dalamnya ataupun tidak Yudi baik terima kasih salam atas informasi yang disampaikan selamat bertugas kembali salam pemirsa usai lolos sebagai anggota DPD masuk kami dari jalur independen komedian Alfian Syah Bustami alias Komeng digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok Jawa Barat sementara Wali Kota Medan Bobina Sution akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara Usai lolos sebagai anggota DPD dari calon independen komedian Alfian Syah Bustami alias Komeng digadang-gadang akan maju di Pilkada Kota Depok Jawa Barat Komeng diperkirakan maju sebagai bakal calon wakil Wali Kota Depok mendampingi Sekda Kota Depok Supian Suri menanggapi kabar tersebut Komeng belum berani berkomentar namun bisa saja terjadi itu belum tahu ya karena kan saya aja kan ini di DPD aja belum pelantikan karena memang katanya yang salah mungkin ya pelantikan jadi pelan banget ini harusnya mungkin cepetikan jadi mungkin bisa lebih cepat jadi sebuahnya masih menunggu walaupun memang Depok itu salah satu dampil saya juga Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara Bobi maju sebagai calon gubernur setelah diusung oleh Partai Golkar selain Bobi Partai Golkar juga di tengah rai sedang mengusung mantan wakil gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa Saat ini Bobi juga sedang membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain dari Medan dan Depok melaporkan kita ke informasi seputar wisata pemirsa unik sebuah hotel yang terbengkalai disulap jadi wahana rumah hantu di Solo Jawa Tengah selama kurang lebih 30 menit pemirsa pengunjung diajak menikmati kengerian saat melihat hantu-hantu dengan konsep mengikuti urban legend lawang 13 selama 30 menit pengunjung diajak menyusuri lorong-lorong hotel yang katanya penuh hantu mereka diminta menemukan sebuah kunci untuk membuka lorong pengunjung harus melewati lorong gelap yang dipenuhi hal menyeramkan seperti cipratan darah di dinding ada juga beberapa penampakan hantu yang akan mengagetkan para pengunjung puncaknya pengunjung harus membuka lemari es yang berisi hal menyeramkan meski pengunjung bisa bebas menelusuri lorong hotel namun ada satu kamar yang dilarang dimasuki tanpa dijelaskan pengelola jam skernya lumayan lumayan mengagetin juga makeupnya cukup bagus tempatnya cukup panjang juga dan bingung belakannya kamar ini tidak difungsionalkan karena ada hal-hal mistis atau misteri nah saat ini kita angkat itu sebagai urban legendnya di modal ini tepatnya di modal ini nah dan beragam konsep yang ada di dalam itu mengikuti dari lawang 13 nya hotel cakra ini dulunya dijadikan tempat untuk polisi militer era penjajahan jepang sudah banyak urban legend di hotel itu mulai penyiksaan oleh tentara jepang hingga pembunuhan yang terjadi di hotel tersebut yang dikenal dengan legenda lawang 13 memang sungguh sepadan untuk mendapat sensasi kengerian hanya dengan tiket seharga 30 ribu di hari biasa dan 35 ribu di akhir pekan dari solo jawa tengah sepian toro ainus melaporkan pemirsa provinsi lampung terkenal memiliki wisata pantai yang indah dan eksotis sejumlah hotel dan penginapan menawarkan pemandangan pantai dan laut lepas yang bisa disaksikan langsung dari balik kamar wah pemandangannya indah banget ya pamirsa pantai laut dan gunung rakatau menjadi pemandangan yang bisa disaksikan dari salah satu resort di lampung selatan ini resort yang mengusung konsep penginapan yang indah dan romantis ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di lampung selatan tidak hanya menawarkan pemandangan indah resort ini juga menyuguhkan hundian modern dan minimalis yang sangat nyaman bagi para tamunya pengunjung bisa merasakan sensasi menginap sekaligus menyaksikan panorama alam dari balik kamar selain menginap resort juga menyediakan kolam renang dan wahana air untuk anak-anak setiap tahun kadang liburan kemana nah ini milih wisata disini ya lebih bagus aja piunya juga dapat begitu buka pintu langsung pandangannya laut resort dan wahana wisata jadi one stop one stop destination jadi dimana kami menyediakan kamar dan kelengkapan wisatanya jadi ada waterboom dan ada beberapa permainan ya seperti flying fog sepeda gantung dan beberapa permainan anak-anak menempuh waktu hanya 30 menit dari pelabuhan bakauhni lampung tentunya bisa menjadi pilihan untuk anda berlibur bersama keluarga dari kabupaten lampung selatan moharlin ramah romadona inews melaporkan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini kami telah terhubung dengan brigadir treslinda hamok warong dari ntmc polri yang kini berada di kawasan simpang gadok bogor jawa barat selamat siang brigadir treslinda bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat anda melapor silahkan ya baik terima kasih yudi dan selamat siang pemirsa dapat saya laporkan untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan ini terjadi peningkatan volume kendaraan khusus kendaraan dari Raci Awi yang akan mengarah ke gadok namun masih dalam batas normal sehingga belum diberlakukan sistem one way perlu kami informasikan juga pada pukul 10 tadi sempat diberlakukan sistem one way maksud kami pada pukul 9 sempat diberlakukan sistem one way hingga pukul 10 kemudian sampai saat ini masih dalam keadaan ramai lancar sistem one way akan diberlakukan apabila kendaraan mengalami kepadatan kendaraan kembali dan sampai saat ini dominasi kendaraan yang akan mengarah ke arah taman safari dan si anjur ini didominasikan oleh kendaraan plat B maupun kendaraan-kendaraan dari daerah Jabodetabek dan memang gadok ini menjadi pilihan untuk libur akhir pekan sehingga peningkatan volume kendaraan ke arah gadok ini akan terus terjadi hingga sore nanti untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan peraturan arus wawintas yang diberlakukan Polres Bogor kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cisarua yang akan mengarah ke arah Ciawi saat ini dalam keadaan rame lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan pemirsa mengingat kondisi jalan ke arah taman safari ini sedikit berkelok dan juga menanjak untuk itu kami harapkan Anda selalu berhati-hati serta utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga tentunya kami harapkan Anda mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1-500-6-6-9 atau melalui SMS Center kami di 9-1-1-9 demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Yudi silahkan baik terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari Simpang Gadok Bogor Jawa Barat selamat bertugas kembali sehat lalu dan salam presisi berikutnya kita ke kuliner lagi pemersan nasi liwat identik dengan rasa gurih dan pedas namun di rumah makan asep strawberry nasi liwat justru disandingkan dengan sambal strawberry gimana rasanya ya halo pemirsa di libur lebaran kali ini saya akan ngajak Anda untuk mencicipi makanan unik di Tasik Malaya yakni nasi liwat dengan sambal strawberry seperti apa rasanya ikut saya terus rumah makan yang terletak di Jalan Raya Malangbo Kepupaten Tasik Malaya Jawa Barat ini terkenal menyajikan masakan kasunda salah satunya nasi liwat lengkap dengan lauk ayam ikan pedah lalapan serta sambal strawberry yang kaya akan rasa rumah makan asep strawberry berkonsep ruang terbuka serta memberikan kesan sejuk ditambah pemandangan alam yang memukau kalau buah strawberry itu kan identik buah yang memang bisa dibilang terkenal ya jadi kita padukan buah strawberry sama sunda biar lebih gampang diingat gitu betul biar lebih gampang diingat iya selain nasi liwat kita ada ayam kampung gurame gurame juga berbagai varian menu dari yang mulai asam manis pedas cobek juga ada nasi liwat asep strawberry sudah datang pesanan saya kita coba langsung ya wah ini nasinya harum sekali pemirsa kita coba dulu dan yang spesial disini adalah sambal strawberry kita coba ya rasanya pedas tapi ada manis-manis dari stroberinya kita coba pakai nasinya ya nasinya yang gurih menambah kenikmatan sambal stroberinya luar biasa dan yang menarik disini juga ada minuman jus stroberinya kita cobain juga ya segar banget pemirsa sangat cocok untuk makan siang harga makanan yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari 65 ribu rupiah anda bisa mencicipi kuliner unik khas bumi parah yang enak ayamnya empuk ya pokoknya beda dari yang lain aja nah pemirsa nasi liwet asep stroberi ini sangat cocok untuk santap siang karena rasa gurih manis ini menyatu dalam masakan dari Tasik Malaya Jawa Barat Muhammad Zul Hilmi Eri Nugraha Guntur Zulkarnadi Sadu Santo Anyus melaporkan terima kasih Terima kasih.